Kisah penyamaran Aditya, si pemuda kaya, yang bekerja sebagai pelayan restoran, episode 42. Tak terasa, sebulan pun berlalu, dan kebun milik Aditya pun, telah selesai proses pengerjaannya. Untuk membantunya di perkebunan, Aditya mengajak warga setempat, untuk bekerja di kebun miliknya itu. Namun, di antara sekian banyak warga, hanya 15 orang saja, yang mau bekerja di kebun miliknya. Di antaranya adalah, Ajeng dan Irda, kedua gadis desa, yang di episode sebelumnya, bertemu dengan Niko. Terlihat saat itu, para petani konvensional di desa Bukit Sejuk pun, telah memulai proses penanaman di lahan-lahan milik mereka. Lain halnya dengan Aditya, yang belum ada tanda-tanda, akan melakukan penanaman di kebun miliknya. Terlihat saat itu, Ajeng, Irda dan beberapa teman kerjanya, datang menghampiri Aditya. Mas Aditya, hari ini, kita mau minta izin dulu, mau bantuin abah di kebun, ucap Ajeng mewakili teman-temannya. Ya udah, tapi besok, kalian semua harus masuk kerja ya. Karena besok itu, kita harus menyiapkan, media untuk penyemayan, ucap Aditya. Iya mas, besok pagi kita datang, sahut Ajeng, lalu melangkah, meninggalkan Aditya. Sekedar diketahui, orang tua Ajeng dan Irda adalah, buru tani, di kebun milik Juragan Risman. Sesampainya di kebun, yang sedang digarap orang tuanya, terdengar, Juragan Risman berkata, Ajeng Irda, bagaimana di tempat kerja kalian? Apa sudah mulai nanam juga? Ucap Juragan Risman, yang saat itu, sedang mengawasi para petani, yang bekerja dengannya. Mendengar ucapan Juragan Risman, Ajeng pun berkata, Belum Juragan, katanya Mas Aditya, besok baru nyiapin tempat penyemayan, sahut Ajeng. Oh gitu ya, ya udah sana, bantuin abah kamu, biar cepat kelar, sahut Juragan Risman, lalu bergumam. Hehehe, bangkrut-bangkrut deh, Gumam Juragan Risman. Setelah itu terdengar, Ayah Ajeng berkata, Gimana sih pengawas kalian itu? Kita udah mulai nanam, sedang dia, pembibitan aja belum? Ucap Ayah Ajeng, yang menyebut Aditya, dengan sebutan pengawas. Saat itu, warga desa belum mengetahui bahwa, pemilik perkebunan itu adalah Aditya. Setelah mendengarkan ucapan ayahnya, Ajeng pun berkata, Kagak tahu juga bah, bedengan untuk nanam aja, belum disiapkan, sahut Ajeng. Tak terasa, hari pun telah berganti. Terlihat pagi itu, Ajeng dan teman-teman kerjanya, melangkahkan kakinya menuju perkebunan. Terlihat pula saat itu, beberapa di antara mereka, membawa pacul. Dan pakaian yang mereka kenakan pun, penuh dengan noda tanah. Melihat kedatangan mereka, Aditya pun tersenyum lalu berkata, Loh, kok bawa pacul, terus kenapa bajunya kotor gini? Emangnya kalian mau kemana? Katanya, mau nyiapin tempat untuk penyemayan, sahut irda. Ternyata saat itu, mereka mengira bahwa, proses penyemayan yang dikatakan Aditya, sama dengan yang biasa dilakukan orang tua mereka, yang harus menyiapkan bedengan dulu. Udah, paculnya disimpan saja, sana tempatnya sudah saya siapkan, ucap Aditya. Maksud mas Aditya, kita nanam dan naruh bibitnya, di rak panjang itu, bukannya di tanah, ucap Aditya, sambil menunjuk ke arah sebuah rak, dengan panjang 30 meter x 1 meter, yang sudah diisi dengan media tanam, berupa sekampadi. Sana, benihnya sudah saya siapkan untuk kalian, ucap Aditya. Setelah itu terlihat, Aditya pun, mulai mengajarkan pada ajeng dan teman-temannya, proses penyemayan yang ia terapkan di kebun miliknya. Disela-sela menabur benih, terdengar saat itu, percakapan irda dan ajeng. Dah, enak banget kalau kerjaannya seperti ini, enggak capek dan enggak panas-panasan. Enak sih enak, tapi bibitnya bakalan tumbuh enggak, sahut irda. Ya namanya juga mahluk hidup, kalau mengharap 100% benih jadi, itu enggak akan mungkin, sahut Aditya, yang ternyata mendengar percakapan mereka. Eh mas Aditya, ternyata lagi nguping ya, sahut ajeng. Tak terasa, hanya dalam waktu 30 menit, proses penyemayan pun telah selesai. Terdengar lagi saat itu, Aditya berkata, karena kerjaan kalian sudah selesai, kalian boleh pulang. Tapi, besok pagi kalian harus datang lagi, untuk proses penyemayan. Jadi, kita kerjanya, enggak nyampe satu jam mas, ucap ajeng dan teman-temannya. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, hanya untuk minggu ini saja, kita fokuskan ke penyemayan. Karena mulai minggu depan, kalian akan dibagi menjadi tiga kelompok, sahut Aditya. Singkat cerita, sembilan hari pun telah berlalu, dari mulainya penyemayan awal di kebun milik Aditya. Saat itu, ajeng dan teman-temannya pun, telah dibagi menjadi tiga kelompok. Terlihat pagi itu, ajeng dan teman-temannya, masih saja melakukan proses penyemayan. Saat itu terdengar, Irda berkata, ini gimana sih, udah sembilan hari loh, kita kerjanya nyemai mulu, nyemai mulu. Udah kerja aja, enggak usah ngeluh, sahut ajeng. Sementara Aditya sendiri, terlihat saat itu, ia sedang mengalirkan air, ke dalam puluhan wadah, dengan tinggi 15 cm, lebar 1 meter dan panjang 6 meter. Di sela-sela itu terdengar, Aditya berkata, pada salah satu karyawannya yang bernama Leman, Leman, leh, tolong kamu hidupkan semua pompa yang di sana ya, terus kamu cek, kalau ada pompa yang enggak nyala, langsung diganti aja. Yang dibawa pipa-pipa itu ya mas, ucap Leman. Iya yang itu, semuanya ya leh, sahut Aditya. Iya mas, ucap Leman, lalu menghidupkan, satu persatu pompa, untuk mengalirkan air ke dalam pipa, yang telah diatur dengan rapi. Sementara Aditya sendiri, ia pun menghidupkan pompa, yang ditaruhnya di dalam wadah yang telah dipenuhi air, lalu ditutupnya dengan sterofoam, yang telah dilubangi. Setelah semua pompa dinyalakan, terdengar saat itu, suara gemericik air yang mengalir ke dalam pipa, dan jatuh kembali ke tandun penampungan. Para karyawan Aditya pun, mulai bertanya-tanya, apa yang sedang dilakukan Aditya dan Leman. Setelah itu terlihat, Aditya mulai mengukur tingkat keasaman air, di tiap-tiap tandun penampungan. Setelah memastikan semua air dalam tendon, sudah pada takaran yang pas, Aditya pun berkata pada Leman, Lai, tolong bilangin ke teman-teman ya, bantuin saya untuk pindahin semua semayan pertama. Ha, mau dipindahin kemana, lahannya aja belum ada, gumam Leman saat itu. Namun, karena itu perintah langsung dari Aditya, ia pun tak mempertanyakan perihal tempat untuk menanam. Terlihat saat itu, Leman langsung menghampiri Ajeng dan teman-temannya. Jeng, kalian semua dipanggil Mas Aditya. Katanya mau pindahin semayan yang pertama, untuk ditanam. Mau nanam di mana, le? Sahut Ajeng. Enggak tahu, aku disuruhnya gitu, ucap Leman. Lalu, setelah menghampiri Aditya, Ajeng pun berkata, Mas, semayannya mau dipindahin ke mana, tempatnya kan belum ada. Oh itu, semua dipindahin ke instalasi ini, sahut Aditya. Maksud Mas, mau ditanam di pipa-pipa ini, sama di stereofoam itu, ucap Ajeng. Ia benar, sahut Aditya. Apa bisa tumbuh Jeng? Itu air semua loh, enggak ada tanah sama sekali, ucap Irda dengan berbisik. Setelah hari itu, kabar Aditya yang menanam segala jenis sayuran, dengan hanya mengandalkan air pun, mulai tersebar di desa-desa. Seluruh warga desa, mulai dari bukit sejuk, sampai desa tetangga pun, mulai mengatakan bahwa, Aditya itu pemuda gila. Kita nanam di tanah yang subur saja, masih sering gagal, ini malah nanam di air, logikanya di mana top. Begitulah ucapan yang keluar dari mulut warga. Bahkan, para karyawannya sendiri pun, mulai tidak percaya dengan Aditya. Namun, seiring berjalannya waktu, Ajeng dan teman-temannya, yang awalnya, beranggapan bahwa, Aditya itu gila. Anggapan itu pun, berangsur-angsur hilang, karena melihat pertumbuhan, tanaman yang mereka tanam. Singkat cerita, 39 hari pun telah berlalu, sejak mulainya penyemayan di kebun milik Aditya. Terlihat pagi itu, Ajeng dan temannya, berangkat ke kebun milik Aditya. Namun, saat berpapasan dengan Juragan Risman, terdengar Juragan Risman berkata, aduh-aduh, rapi banget, kalian semua mau kemana, gimana kebunnya Aditya, sayurannya tumbuh enggak, atau malah busuk, hehehehe, ucap Juragan Risman, dengan nada mengejek, lalu terdengar, Irda berkata, mau ke kebun Juragan, soalnya hari ini panen pertama, sahut Irda. Ah kamu bercanda kan, masa sih udah mau panen? Abah kamu aja, yang duluan Nana belum panen. Lagian, rapi gini pakaiannya, seperti mau ke pasar saja, ucap Juragan Risman. Benar Juragan, sahut Ajeng, lalu kembali berkata, udah ya Juragan, kita jalan dulu, mungkin udah ditungguin Mas Adit. Mendengar perkataan Ajeng dan temannya, Juragan Risman pun, langsung bergegas pulang. Eva, Eva, ada apa sih bah? Pagi-pagi teriak-teriak. Tadi katanya mau ngecek petani di kebun, sahut Eva. Kamu pernah liatin kebunnya Aditya enggak? Enggak pernah bah, kalau lewat sih udah berapa kali. Emang ada apa sih? Ucap Eva. Mendengar ucapan Eva, Juragan Risman pun berkata, tadi tuh, Abah ketemu si Ajeng. Katanya, hari ini mereka panen. Enggak mungkin lah bah, Aditya nanamnya kan. Selisih hampir dua minggu sama Abah, enggak mungkin dia panen duluan, ucap Eva. Mendengar ucapan Eva, kepanikan Juragan Risman pun langsung reda. Sementara Aditya, yang sedang menunggu Ajeng dan temannya, tiba-tiba terdengar handphonenya berdering. Halo selamat pagi Nik, sahut Aditya pada si penelpon, yang ternyata adalah Niko. Ia pagi juga dit. Truk yang kamu minta, semalam udah diantarin ke situ sama Pak Kasman, truknya udah nyampe situ belum, ucap Niko. Lalu, Aditya pun berkata, belum Nik, mungkin bentar lagi. Yaudah, itu aja yang mau aku sampaikan, ucap Niko. Iya makasih ya Nik, sahut Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. Sekedar diketahui, Pak Kasman adalah, bekas sopir truk miliknya Pak Tohir, yang dipecat karena membantu Aditya, saat kejadian di Golden Resto. Tak berapa lama kemudian, Ajeng dan teman-temannya pun, telah sampai di perkebunan. Terdengar saat itu, Ajeng berkata, Mas, kita semua mau minta maaf sama Mas Adit. Kemarin tuh, kita sempat mau berhenti kerja, dan menganggap bahwa Mas Adit ini orang gila. Lalu terdengar, Irda menyambungnya. Iya mas, soalnya kita enggak percaya, kalau sayuran itu, ternyata bisa ditanam di air. Iya udah saya maafin kok, saya juga udah beberapa kali, secara enggak sengaja, dengar pembicaraan kalian, sahut Aditya. Jadi, masnya enggak marah, ucap Ajeng. Ngapain marah? Enggak ada gunanya marah-marah, yang ada, entar kalian pada bilangin aku galak, sahut Aditya, lalu kembali berkata, yaudah, kita mulai aja panennya, keburu mobilnya datang. Tak menunggu lama, mereka pun mulai memanen sayuran dari pipa, dan sterofoam. Di sela aktivitas mereka, terdengar Irda berkata, enggak nyang kaya, sayurannya bisa lebih cepat panen. Iya, saya juga enggak nyang kalau bisa sesubur ini, sahut Ajeng. Tak berapa lama kemudian, Pak Kasman pun tiba, dengan membawa truk yang baru dibeli Aditya. Terdengar saat itu, Pak Kasman berkata, Pak Aditya, sayurannya mau diantarin sekarang ya? Entar sore aja, sekarang Pak Kasman istirahat aja dulu, sahut Aditya, lalu kembali berkata, oh ya, katanya Niko, Pak Kasman tinggal di kosan ya? Iya pak, saya ngekos, sahut Pak Kasman. Lalu terdengar lagi, Aditya berkata, kalau Pak Kasman mau, tinggal saja di sini, daripada ngekos, mendingan uangnya disimpan. Yang penting, Pak Kasman betah aja tinggal di desa. Mau saya mau pak, sahut Pak Kasman, yang terlihat senang. Singkat cerita, hari pun berganti lagi. Seperti biasa, di pagi yang cerah itu, Ajeng pun berangkat ke perkebunan. Dan tak disangka, saat itu pun, ia berpapasan dengan juragan Risman. Terdengar saat itu, juragan Risman berkata, gimana Ajeng? Panen kemarin lancar enggak. Kok hasil panennya, enggak dijual ke saya, ucap juragan Risman, yang beniat ingin mengejek Aditya. Lalu terdengar, Ajeng berkata, iya juragan, alhamdulillah lancar, ucap Ajeng, lalu kembali berkata, kalau hasil panennya, kemarin sore, udah diantar ke kota. Udah ya juragan, Ajeng lagi buru-buru, soalnya mau panen untuk pengantaran nanti sore. Apa, panen lagi, memangnya kemarin belum selesai, ucap juragan Risman. Iya juragan, kita panennya tiap hari. Kalau yang kemarin udah selesai, mendengar ucapan Ajeng, juragan Risman pun, terlihat kaget. secara, sayuran yang ia tanam, belum dipanen. Sementara Aditya, dalam kurun waktu 39 hari, sudah dua kali melakukan panen. Terlihat saat itu, juragan Risman kembali menghampiri Eva. Eva, sekarang juga, kamu antarin Abah, ke tempatnya si Adit. Abah pengen lihat, sayuran yang dia tanam. Masa bisa sebulan dua kali panen, ucap juragan Risman. Saat itu, juragan Risman tak mengetahui, pola tanam yang diterapkan Aditya adalah, pola tanam hidroponik. Yang di mana, jangka waktu panen bisa diseting sesuka hati Aditya, tergantung luas lahan yang ia miliki. Dan keunggulan lain dari pola tanam hidroponik, bisa ditanam di segala musim, baik panas maupun hujan. Namun, kelemahan pola tanam ini adalah, membutuhkan biaya yang lumayan besar. Setelah sampai di kebun milik Aditya, terlihat saat itu, di pintu masuk perkebunan, tertulis, privat area, selain karyawan dilarang masuk. Makin dong kol sudah hati juragan Risman. Oke ya guys, udah dulu ceritanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.